Sung Yekyo dan Joon Ji-yoon merupakan artis Korea Selatan yang usianya seumuran. Mereka juga sama-sama memiliki kualitas yang cukup tinggi di dunia hiburan meski usianya sudah mencapai angka 40 tahun. Dia ketahui Sung Yekyo lebih dahulu debut di dunia hiburan tepat pada tahun 96. Sementara Joon Ji-yoon debut di tahun 97 dengan menjadi moda majalah. Selain dikarunai wajah cantik Sung Yekyo dan Joon Ji-yoon juga memiliki bakat akting yang memukau. Teran jika drama-drama yang ditanyi mereka cukup meledak saat ditayangkan. Berbicara soal asmara, Joon Ji-yoon memutuskan untuk menikah pada tahun 2012 saat berada di puncak karir. Indikai pria kaya raya pemilik nama panggung Giana Joon itu sudah jarang muncul di layar kaca. Dia ketahui suaminya merupakan seorang pengusaha kaya raya dengan aset pengeliharaan rupiah. Pendekaan Joon Ji-yoon dengan pria bernama Choi Joon-yoon itu telah dikarunai dua orang anak. 10 tahun menikah rumah tangga Joon Ji-yoon jauh dari gosip miring. Banyak yang mengatakan jika pemain drama message single itu bernasib mujur diperistri oleh Choi Joon-yoon. Bergelimangan harta, kini Joon Ji-yoon tak perlu susah payah mencari nafkah. Berbeda dengan Joon Ji-yoon, Sung Yekyo saat ini. Masih banting tulang dunia hiburan. Ia masih laris manis digendrungi membintangi drama Korea sebagai pemeran utama. Sayangnya kisah cinta Sung Yekyo tak sungguh lulus Joon Ji-yoon. Sung Yekyo harus mengalami kepahitan bercerai dengan Sung Joon-ki. Padahal hubungan Sung Yekyo dan Sung Joon-ki banyak direstui oleh para fans. Kini artis cantik itu memilih menyibukkan diri. Berkarir di dunia hiburan. Tanya itu, Sung Yekyo juga menjadi jurakan properti yang handal. Memperjual belikan propertinya. Diduga harta Sung Yekyo mencapai angka ratusan miliar rupiah. Yang berhasil menjadi wanita sukses dan juga mandiri. Di tahun ini, Sung Yekyo akan kembali dengan drama The Glory. Sung Yekyo mulai mencoba jeneri drama baru yakni trailer. Tentunya drama tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar drama Korea. Well, itu dia guys. Informasi dari Kabar Drakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye. Selamat menikmati.